Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Tentunya di channel Uli Tutorial Nah di kesempatan kali ini Saya ingin membuat sebuah Alat yang sangat berguna kembali Atau kita akan membuat kali ini Solder ya teman-teman Dari barang bekas seperti ini Nah ini elemen pemanas teman-teman Nah ini adalah elemen pemanas Rice cooker atau magicom ya teman-teman Ini saya ambil dari Bekas magicom Yang sudah rusak Nah ini contohnya Besinya atau Pancinya ya Nah ini Biasanya di rice cooker menempel seperti ini teman-temannya Di dalam rice cookernya Nah ini untuk isolasinya sebagai besinya Saya hanya beri contoh ya teman-teman ya Bahwa elemen ini ada di bagian Besi rice cooker yang menempel ya Nah ini juga bekas rice cooker Nah ini kita akan ambil untuk bagian Benang anti panasnya Ini bagian luarnya ya Nah ini Anti panas teman-teman Yang bagian luarnya Nah ini Alatnya sudah tersedia Hanya ini ya teman-teman Alatnya Ini Mungkin terlihat pendek Tapi ini sangat panjang Untuk bagian elemennya Yang ada di dalamnya teman-teman Atau kawat nikelinnya ya Kawat nikelinnya ya Kawat nikelinnya sangat panjang Karena terlilit di bagian Di bagian dalam sini ya Nah ini Ada kawat nikelin Dan juga Benang anti panasnya Nah kita Cari dulu Nah ini untuk kawatnya Nah ini teman-teman ya Ini sangat panjang sekali Karena Terlilit di bagian dalamnya Nah seperti ini Nah ini kita Buka juga Kita lepas juga ya Oke Mungkin Ini terlihat sangat pendek Tapi bagian Kawat nikelinnya itu Sangat panjang ya teman-teman ya Bagian dalamnya Karena bagian dalamnya itu Terlilit ya Nah ini Kawatnya sangat kecil sekali Mungkin Sedikit tidak terlihat Di kamera ya teman-teman ya Ini lebih kecil dari Benang ya Nah Kita akan membutuhkan Kawat nikelin ini Sekitar 10 cm Untuk Pol tase Nantinya itu 12 pol ya Nah Ini 10 cm Ukurannya Dengan Tegangan 12 pol ya 12 pol 10 cm Ketika teman-teman Ingin menggunakan Pol tase charger Yang hanya 5 pol Teman-teman Hanya membutuhkan Sekitar 3 cm ya Oke Dicatat 3 cm Ketika Hanya menggunakan Power supply Itu Menggunakan charger ya Nah Saya akan menggunakan 12 pol DC Jadi saya Mengambil 10 cm ya Nah Yang kedua Alatnya ini adalah Sebuah kawat Kawat tembaga ya Nah ini yang akan kita gunakan Untuk melilitnya Nanti teman-teman ya Ini bekas kabel juga Bekas kabel yang Sudah tidak terpakai ya Oke kita potong dulu Seperti ini Kita ukur saja ya Semau teman-teman ya Panjangnya seperti apa Pendeknya seperti apa Itu terserah teman-teman ya Nah oke Seperti ini Nah ini kita akan membuat Solder teman-teman ya Solder mini Tapi Sangat Mantap ya Untuk soldernya Karena panasnya itu Serasa Solder-solder Mahal ya Teman-teman ya Oke kita potong dulu Untuk bagian Benang Anti panasnya ya Ini lapisannya Akan kita Jadikan lapisan ya Teman-teman ya Dari kawatnya Agar tidak Nyentuh Ke kawat Nikelinnya Atau kawat Nikelnya Kita lepas dulu Bagian dalamnya ya Ini bagian dalamnya Masih ada Kawat Atau kabelnya ya Kita lepas dulu Jadi barang-barang Di sekitar kita itu Masih bisa kita gunakan Teman-teman ya Jadi jangan dibuang dulu Jangan langsung dibuang ya Karena Karena masih banyak Mampatnya ya Yang mungkin tidak terduga Nah Kita lepas dulu Untuk bagian dalamnya Karena ini agak kencang Untuk bagian Nah ini Kita lepas secara perlahan ya Nah oke Nah sudah terlepas Teman-teman ya Ini yang akan kita butuhkan Nah oke Kita masukkan dulu Kesini Nah Ini benang anti-panasnya Jadi Saat Soldernya panas Itu benangnya Tidak apa-apa Teman-teman ya Oke lalu kita Lilitkan kawat yang 10 cm tadi Nah oke Ingat ini 10 cm ya Dengan tegangan Tegangannya nanti itu 12 pol ya teman-teman ya Ingat 12 pol Atau lebih 12 pol juga bisa Dengan 10 cm Kawat ini ya Oke kita Lilit ke sini dulu Ini saya lilit Ke Tembaganya teman-teman Bukan di atas Benang Anti-panasnya Ini saya lilit Ke tembaganya dulu Lalu kita putar Seperti ini Kita Lilitkan ke Atas benang Benang anti-panasnya Seperti ini Tapi Lilitannya Jangan sampai Nyentuh ke Lilitan yang Pertama ya Atau Sebelumnya ya Jadi jangan sampai Nyentuh Kita kasih jarak Sekitar 2 mili Atau 3 mili Nah kita Lilit seperti ini Kita putar Nah kita Putar Seperti ini Nah ini untuk Ujungnya Kita ikat dulu Teman-teman Kita ikat Menggunakan Kabel ya Agar kencang Jadi lilitan Yang kita Lilitan itu Tidak Longgar ya Teman-teman Ini saya akan Menggunakan Kabel dulu Kita muka dulu Untuk kabelnya Lalu kita ikat Ke bagian Ujung Tembaganya Eh sorry Ujung Dari Kawat Nickelnya ya Yang kecil ini Nah kita Kita satukan Dengan kabelnya Ya teman-teman Nah kita Pelintir-pelintir dulu Agar kencang ya Ini jangan Disolder Teman-teman ya Karena ini Akan panas Jadi soldernya Nanti Akan meleleh ya Ketika kita Solder dalam Penyambungannya ini Itu akan Meleleh ya Karena ini akan Panas ya Nantinya Kita kencangkan Seperti ini Agar Lilitan yang Kita lilit tadi Itu tidak Kendur ya Nah oke Sudah seperti ini Selanjutnya Tinggal Kabel satu lagi Teman-teman ya Di bagian Ujung sini Ini kita Kita akan Lilit di Tembaganya ya Nah Kita lilit Di tembaganya Nah sekarang Kita Akan pasang Kabel di Ujung tembaga Sini Ujung atasnya ya Kita beri Kabel ya Tunggu Saya potong dulu Kabelnya ya Nah oke Sebelumnya Kita Masukkan dulu Ini saya Buat Begangan ya Dari kayu Agar tidak meleleh Saat Soldernya Panas Teman-teman ya Nah Oke Seperti ini Kita beri kabel dulu Nah ini Untuk kabelnya Ini tinggal Kita sambung Ke Tembaga Bagian sini Karena Di ujung Tembaga sana Sudah terkonek Kawat Nickelnya Teman-teman Maksud saya Jadi kita Bisa Ikat di bagian sini Saja Agar Lebih gampang Kita ikat Di bagian sini Nah Oke Seperti ini Teman-teman Jangan sampai Nyatu ya Jangan sampai Tersentuh Dua kabel ini ya Karena Itu Mengakibatkan Kawat Nickelnya Tidak akan Panas Jika disini Konselet Teman-teman Oke Oke Sekarang Tinggal kita Rapikan saja ya Gampang sekali Teman-teman ya Mohon disimak Sampai habis Agar teman-teman Tidak salah Paham ya Nah Kita Rapikan dulu Sedikit ya Kita lakban Nah Oke Ini alatnya Sudah siap Teman-teman ya Alatnya sudah siap Sekarang Kita akan Coba Sambungkan Ke power supply 12 polnya Teman-teman ya Kita Lepas dulu Bagian Pelapis kabelnya ya Seperti ini ya Ini sudah jadi Kita Ambil Power supply Dulu Teman-teman juga bisa Menggunakan Adaptor 12 polnya ya Oke Ingat Jika teman-teman Hanya mempunyai Charger Teman-teman Ukur Seukuran 3 volt 3 cm ya Maksud saya 3 cm Kawat Nickelnya Jika Menggunakan Charger 5 volt ya Teman-teman ya Oke Kita sambung Ini negatif Positifnya Ini Kebalik juga Tidak apa-apa ya Oke Seperti ini Sekarang kita Tunggu sebentar Sehingga Elemennya Itu Panas ya Nah Disini Sudah mulai Agak hangat Mungkin Teman-teman Bisa melihat Asapnya ya Ini Sudah agak Berasap sedikit ya Teman-teman Kita akan Coba Cek Cek dulu Kita tes dulu ya Nah Ini Sudah Panas Teman-teman Untuk Bagian Solder Ujungnya Udah Panas Teman-teman Oke Timahnya Berhasil Meleleh Teman-teman Meleleh Timahnya Jadi Project Kali ini Itu Bermanfaat Teman-teman Mantap Timahnya Meleleh Jadi Ini Bisa Kita Pakai Untuk Menyolder Teman-teman Kita Kita Coba Lagi Apakah Benar-benar Panas Atau Benar-benar Meleleh Mantap Sekali Teman-teman Ini Seperti Solder-solder Yang Dijual Di luar Sana Penasnya Mantap Oke Mungkin Sampai Disini Saja Video Saya Jangan Lupa Klik Tombol Like Comment And Subscribe Jika Video Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Konten Selanjutnya